Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel SalamTechnoTV Pada video kali ini Kita akan membahas bagaimana cara download game Attack on Titan di HP Android Namun sebelumnya Saya harap kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Kemudian nyalakan loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi Setiap ada video terbaru Sebagai informasi saja Ada beberapa game Attack on Titan Kalau kalian mencarinya di aplikasi TapTap Sayangnya setelah saya mencobanya Ternyata server dari semua game Attack on Titan yang ada di aplikasi TapTap ini sudah ditutup ya Dan kalian tidak bisa memainkannya lagi Seperti misalnya ini Attack on Titan Tactics Kalau kalian buka Dan bisa kalian lihat bahwa server dari game Attack on Titan ini adalah ditutup Sehingga tidak bisa kalian mainkan lagi untuk saat ini ya Meskipun semua game Attack on Titan Meskipun semua game Attack on Titan di aplikasi TapTap tidak bisa kalian mainkan Kabar baiknya adalah Masih ada satu game Attack on Titan yang menurut saya cukup seru ya Dan bisa kalian mainkan secara offline Game Attack on Titan yang saya maksud tersebut Tidak ada di aplikasi TapTap maupun di Google Play Store Karena itu Silahkan kalian buka aplikasi browser oleh HP Android kalian Dan ini adalah game Attack on Titan yang saya maksud ya Kalian bisa melihat link downloadnya pada deskripsi yang ada di bawah video ini Kita coba baca dulu deskripsi dari game ini sebelum mendownloadnya ya Jadi game ini merupakan fun game Dari anime Attack on Titan atau nama lainnya adalah Sengeke no Kyojen Game ini adalah offline dan juga online Kalian bisa memainkannya sendiri maupun Mabar bersama teman-teman kalian ya Kemudian dalam game ini kalian hanya harus membunuh Sebanyak-banyaknya Titan Untuk mengoleksi uang ya atau gold Yang mana uang tersebut bisa kalian beli Perlengkapan maupun unlock karakter ya Nah disini bisa kalian lihat juga Bahwa game Attack on Titan ini telah dihentikan ya Pengembangannya Karena si pembuat game ini Hardisk notebooknya rusak dan dia kehilangan semua file project dari game Attack on Titan ini Jadi untuk server online multiplier telah dihentikan Artinya kalian tidak bisa lagi memainkan game Attack on Titan ini secara online ya Oke langsung saja kita download ya Kalian ketuk tombol download now Ya disini kalian bisa memberikan Dukungan kalian pada pengembangnya Kalau tidak Kalian langsung saja Ketuk now thanks Just take me to the download Ya dan silahkan kalian download versi terbaru dari game Attack on Titan ini Yang kebetulan adalah versi 0.3.0 APK Oke ukurannya juga sangat kecil ya Hanya sekitar 110 MB Silahkan kalian download Setelah itu install di HP Android kalian Disini kebetulan saya sudah menginstallnya Dan saya juga sempat memainkannya beberapa kali Jadi saya akan langsung membukannya saja Untuk langsung memperlihatkan kepada kalian Gameplay dari game Attack on Titan ini Yep disini kita sudah berada di dalam tampilan gamenya Dimana disini ada beberapa menu Yang bisa kita coba untuk bermain game Attack on Titan Ada mode offline Ada mode multiplayer Option credit dan juga check update Karena tapi seperti yang saya katakan sebelumnya Untuk mode multiplayer dan juga check update ini Sudah tidak berfungsi ya Karena pengembangan dari game Attack on Titan ini sudah dihentikan Untuk pertama kali bermain Kita akan diberikan karakter Eren Langsung saja kita play offline Terima kasih telah menonton! 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 langsung coba membunuhnya saja oke guys dan mungkin itu saja tutorial kita pada video selanjutnya Tentang bagaimana cara download game attack on titan di hp android lumayan cukup seru lah ya saya harap kalian menyokai game ini sekian dari saya terima kasih telah menonton dan selamat bermain